Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat saliha yang dimuliakan Allah Eh, jangan nguap Sapa dulu pemirsa, sahabat saliha Udah mulai ini Kenapa ya, tak hajut semalam Kakak nonton bola Ngopi dulu makanya Ngopi Nanti habis lagi kita mau pindah Masya Allah, kebanyakan tahajud Enggak kan belum tidur Oh belum tidur, jadi giamulel aja ya Masya Allah Emang tahajud itu mesti tidur dulu atau enggak? Pertanyaannya sama kayaknya nih Kebetulan sama nih, dari Sofi Sofura Sofi Sofura, dia nanya apakah jika kita mau sholat malam itu Kita harus tidur terlebih dahulu Jika tidak tidur Tapi langsung sholat, apakah diperbolehkan? Kalau tidur dulu Namanya tahajud Kalau enggak tidur, namanya giamulel Jadi kalau tahajud itu mesti tidur dulu Kenapa? Karena Dan diantara sebagian malam Maka tahajud lah engkau Artinya kalau kita udah bangun Dari tempat tidur Hajjadah itu artinya bangun dari tempat tidur Maka tahajud lah Sholat tahajud Tapi kalau misalnya enggak tidur Insomnia Tapi kita mau hidupkan malam Dengan ibadah Macem-macem ibadahnya Itu namanya giamulel Giamulel itu bukan hanya sholat malam Tapi setiap ibadah yang kita lakukan tengah malam Mau baca Quran tengah malam Mau kita sedekah tengah malam Mau kita baca dikir atau sholawat tengah malam Itu semua dikategorikan giamulel Menghidupkan malam-malam Jadi beda dengan tahajud Kalau tahajud, mesti tidur dulu Walaupun sejenak Jadi pada isya nih Kita agak ngantuk-ngantuk sedikit Kita tidur Walaupun lima menit Dapat tidurnya Dapat les gitu Bangun Maka setiap sholat sunnah yang dilakukan Itu bernilai tahajud Ini selanjutnya ada pertanyaan Apa yang harus kita lakukan Jika kita menemukan uang di jalan Apakah harus diambil Atau dibiarkan saja Ad Lira Safira Lira Safira Kebanyakan orang kita ini Ketemu duit di jalan Yang kecil Wah ngomongnya apa? Ambil Ngapain sedekahin Ya gilaan banyak Ambil Buat gue jajan Iya jadi kalau misalnya Lukotoh ya bahasanya itu artinya Kalau barang temuan Mau dia berupa barang Atau lagi berupa uang Maka disebut lukotoh Hukumnya macem-macem Jadi kalau lukotohnya Sifatnya kecil, ringan, remeh Maka umumin 3 hari Baru boleh menjadi hak pakai Bukan hak milik ya Terus kalau misalnya Barang temuannya atau uangnya jumlahnya besar Maka harus diumumin setahun Kalau dalam setahun itu Nggak ada pemiliknya Maka kata Nabi Muhammad SAW Bahwa Dia adalah barang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk siapa yang dikehendakinya Tapi caranya mesti diumumin dulu Stahl Capek juga Capek juga Tapi memang sekarang udah ada medsos Udah ada Apa namanya Pokoknya kita bisa ngumumin Misalkan hilang di hotel Kita umumin aja di hotel Hilang di apartemen Kita umumin di apartemen Hilang di jalan Umumin di medsos Selama setahun Cukup Jadi milik itu ya Tapi kalau yang punya barangnya Datang Ya maliki Cuman kalau misalnya Barangnya Kecil Ya Untuk memakainya Silahkan disedekahkan saja Karena itu bukan milik kita Ya lalu Pertanyaan selanjutnya Dari ZMSDN ZMSDN Bagaimana jika kita membeli suatu barang dari orang Tapi hanya karena alasannya kasihan Sementara barang yang kita beli Belum tentu kita gunakan Badir kah iya Jadi kalau kita membeli barang Dari satu penjual Katakan penjual ini Kesian gitu Dia udah tua Terus kelihatan kayaknya Nggak laku-laku Terus kita datang Kita beli dagangannya dia Bagaimana itu Al-Imam Qurtubi Memasukkan Perbuatan tersebut Di dalam Sadaqah Ayat Sadaqah Al-Dhaif Dan hal itu termasuk sedekah kepada Orang yang lemah Apa aja tuh Pertama Membeli barang dagangannya Agar laris Kepada Maksudnya si penjual-penjual yang daif Penjual-penjual yang fakir Yang kelihatannya susah Yang kelihatannya sudah tua Yang kelihatannya sudah letih Barang yang dijual juga Nggak Guna sebetulnya Nggak guna sebetulnya Nah kita beli dari dia Itu termasuk sedekah Lalu apa lagi Meninggikan harga belinya Jadi kita beli Tidak hanya kita sekitar beli Tapi kita tinggiin harganya Pak berapa nih 50 ribu Kita kasih 100 ribu Wah baik banget ya Masya Allah 100 ribu Itu termasuk Sedekah yang diam-diam Yang benar-benar bernilai Pahala tinggi Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi beli barang Kepada orang yang Karena kita kesian Nilainya sedekah Dan kalau kita Nggak pakai itu barang Ya tinggal sedekahin lagi Jadi double sedekahnya Yang penting Kalau dia nggak Mengasih sayangi orang Maka dia tidak akan Dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Banyaklah kita saling berbagi Kita punya rezeki Maka disitu juga ada Titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Harta untuk orang lain Yang membutuhkan Faqir Mu'afa Yatim Dan lain sebagainya Kalau misalnya Kita ketemu di barang Dia Tidak mengemis Tapi dia jualan Baiknya kita beli Tinggikan harga jualnya Kita nggak pakai Kita sedekahin Sedekahnya menjadi Double Mudah-mudahan Manfaat Pertanyaan hari ini Kita jawab Satu persatu dari Sahabat Salihah semua Buat yang kepengen Pertanyaan Silahkan kirim Ke Derek Mesit At Salihahnet Di Instagram Insya Allah Setiap pertanyaan Kita bakal jawab Satu persatu Bisa menambah wawasan kita Dan kita bisa Saling belajar Mengenai agama Islam Alhamdulillah Terima kasih Untuk pertemuan Perjumpaan kali ini Saya Adi Dan saya Alwi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Kopi 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 Ini kita beli Itu dia sahabat Salihah Informasi menarik Dan inspiratif Salihah Di pagi ini Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!